Pelaksana tugas Gubernur Jambi Fahrori Umar mengapresiasi pengukuhan DPD Aliansi Jurnalistik Online Indonesia Provinsi Jambi. Fahrori mengatakan jurnalis harus memiliki tiga keterampilan dalam menyajikan sebuah berita. PLT Gubernur Jambi menghadiri pelantikan pengurus DPD Ajo Aliansi Jurnalistik Online Indonesia Provinsi Jambi kamis malam. DPD Ajo Jambi resmi dinah kodai Arman Mandaloni untuk masa periode 2018 hingga 2022. Fahrori Umar mengemukakan seorang jurnalis harus memiliki tiga keterampilan, yaitu kemampuan melaporkan, kemampuan menganalisa, dan kemampuan akademik. Dengan tiga kemampuan dasar diharapkan jurnalis Jambi mampu menyajikan berita yang berkualitas bagi masyarakat. Fahrori menyampaikan, melalui pelantikan pengurus DPD Ajo Indonesia Provinsi Jambi, para pengurus bisa mengemban amanah menjalankan roda organisasi, bukan hanya sebatas formalitas penjatuhan nama pada struktur kepengurusan saja. Inovasi, kreativitas, dan ide-ide cemerlang dari para pengurus sangat diharapkan, guna diaplikasikan pada kehidupan nyata. Sehingga Jambi lebih baik lagi, lebih berkembang lagi, dengan adanya Ajo ini ya, nah itu. Untuk berita-berita uang itu gimana Pak? Ya, kan pernah juga saya sebut, masalah uang itu, ya kita boleh-boleh saja. Nah, cuman istilah kami, orang tua saya dulu, terutama kalau pitnah, nah kan kalau pitnah, ya kita ini saja, kalau memang kita merasa tidak apa-apa, ya sudah. Nah, kalau kita tidak apa-apa, kan kenapa kita harus takut, kenapa kita harus malu, kenapa kita harus marah, kenapa kita harus berhati. Tapi kalau memang jelas pitnahnya itu berhasil memang betul, maka bertahubatlah kamu dan tahanpun kepada Allah. Juanda Praet Nojek TV melaporkan.